Intro Meski sempat dikuyur hujan, namun ribuan masa tetap menghadiri tablik akbar. Selain itu, hadir juga Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Inftomi Aderson dan Dempom 3, Letkol JPM Erwin, Sekretaris MUI Kota Malang, Baroni, Pengasuh Ariduan, Habib Ahmad Jamal, serta Jama'a Ariduan Malang Raya. Kapolres Malang Kota, KBP Asuri SIK MH dalam sambutannya mengatakan bahwa pemilu 2019 bisa saja terjadi gesekan di tengah masyarakat. Melalui tablik akbar itu, pihaknya mengajak untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Kapolres Malang Kota juga mengajak masyarakat untuk tetap bersatu meski berbeda pilihan. Tanya itu, Asuri juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Pertama ini kita melaksanakan kegiatan tablik akbar. Tujuannya adalah untuk mendukung dan mewujudkan pemilu yang aman dan bodos ini. Pada kegiatan tablik akbar ini, kami menggandeng Masjid Ta'alim Ariduan dari Batu yang dihadiri oleh Porto Pindah dan Jamaah Masjid Ta'alim Ariduan dan masyarakat utama lain. Meskipun dihuyur hujan dari awal, pilihlah kegiatan tablik akbar ini tetap berlangsung atau berjalan dengan aman yang datang, yang hadir. Tentunya ini adalah mewujud sinergitas Polri, TNI, pemerintah kota, kemudian ulama dan masyarakat untuk bersama-sama kita mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Betul-betul dirahmati Allah, betul-betul yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Aswuri mengajak seluruh Jamaah Tablik Akbar untuk mendoakan kota Malang agar tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Dari kota Malang, Amat Amin melaporkan.